selamat menikmati nah kita cari sisa-sisa ikan disini mas bro ya ini kolam ikan nila udah dipanen kita mau cari sisa-sisa disini biasanya kalau habis dipanen ini masih banyak mas bro oke lah gak usah pake lemah langsung kita gas bro kalau ada adegan saya menyelepkan kartu lo itu jangan diambil hati bro karena ini keserisan saya oke ternyata lumpurnya dalam nah itu mas bro saya muter ya soalnya jauh dari sana gak sampe kameranya tuh jadi saya muter kesini jalannya jauh nah ini ada lingsang gogoh-gogoh ini jogit topan itu mas murlian tuh biasanya gak sesuai tugas gitu biasanya dia ngerekam disini saya gak boleh katanya jegur disana ada Lord Kartolo nah tuh nah 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 lolos lolos mas bro itu Lord Kartolo katanya masuk celana ikannya sampe masuk masuk ke celana nah tuh masuk ke celana nah itu tuh seru sekali ya mas bro saya disini pengen ini kolamnya lebarnya sekitar 1 hektare ada mas bro sampe sana tuh ini holit gak berfungsi sama sekali dia sebenarnya nah itu mas burlian sama jogit topan lagi rebutan katanya disana ada ikannya ini holit itu mas burlian itu jogit topan dan itu kartolo mas bro nah tuh tuh nah mas bro jokit topan strike oke mantap lanjut 5 seri 5 seri nah disini ikannya agak kurang mas bro yang banyak itu di bawah sana tapi itu ikannya disana masih diambilin nah tuh 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 wah seru banget tuh strike lagi jogit topan tuh atap mas bro jogit topan nih gak perlu diragukan bro dalam penyetrakan belut terus gogoh ini serang musuhnya belas belas serang musuhnya pirang jari ngiri kabeh mas bro tangannya bunter-bunter lah ya mas bro kita dapat 2 ekor lanjut lagi mas bro nah tuh jogit topan strike pedek hijau mas bro papuyu iya apa mas iya apa ini mau masih di ubek ubek jangan jangan sampai lolos ini dia itu holit malah gak ada fungsinya sama sekali cari kutuk bro gak dapat hari kutuk eram mas bro pul pul sampai mampus oke mas bro berhubung disini udah agak kurang cuman dapet 2 ekor kita mau turun ya sambil nyari-nyari sisa-sisa terus kita mau turun nih oke mantep nah ini mas bro mas burlian sama jogit topan mulai turun mas bro disana tuh udah sepi kan ya kita turun aja nah tuh tempatnya tuh luas banget bro kalau 1 hektare itu ada cuma memanjang gitu bro bro gak berfungsi dia mas bro nah tuh di bawah sana udah ada yang manggil-manggil katanya disana rame mas bro oke kita turun ke bawah lanjut lagi mas bro nah tuh lot kartu rumah daratan situ dia kalau lewat sini kedelep dia lumpurnya tinggi mas bro oke lanjut ini mas burlian dan ini holit yang tidak sangat tidak berfungsi ya baru oke suruh turun susah di bawah malah dapat besar-besar mah bro tuh lumpurnya katanya tinggi banget mas bro tapi mantep tempatnya malah besar-besar dia ini malah dapat terus dia mas bro mantap wah bro oke masih nilaku tuh eh gak eneng ya gabus eneng nah itu kecil-kecil mas bro gabusnya kecil-kecil mas bro nah itu jogi topan sama holit dan itu mas burlian dan itu kartu rumah mulai turun lagi dia mas bro oke mantap disini sepertinya lebih banyak lagi ikannya daripada yang di atas tadi oke mas bro kita lanjut terus pokoknya lot swat mantap itu tempat ikan gabus lagi mas bro mantap dia udah dapet banyak dia malah itu mas burlian itu jogi kartolo itu jogi topan di bawah sana itu mas bro jogi topan gak tau dapetnya entah dimana tau-tau wadahnya udah hampir penuh aja mas bro mantap sekali nah ini mulai turun ke bawah itu yang ngambilin ikan belum selesai ya jadinya belum berani kalau turun ke bawah sana belum berani kita masih disini-sini aja gak bawa kita cari ikan-ikan yang ketinggalan ya mas bro kalau kalau teliti itu masih masih banyak ikannya nah tuh jogi topan nah ada ikan lagi mas bro mantap sekali mas bro lanjut terus nah ini mas bro ada pakde pakde kandinya udah penuh dia mas bro kandinya udah hampir penuh dia santai ke sana kemari ke sana kemari tapi kandinya hampir penuh mantep kita lanjut nah tuh dapet keong tuh malah nah ini mas bro tampaknya udah mulai kepanasan semua ya ikannya banyak disitu tuh nah itu positif gitu ikannya banyak disitu nah istirahat ini hal ini ke situ joran tuh hei itu hasilnya 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 umpek umpek ya nah mas bro udah naik dia mas bro terlihat hasilnya untuk hasilnya wala 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 tuh hasilnya udah kelihatan lumpur semua gak bisa cek 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 ya asilnya asilnya gilang gilu lagi gilu 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 putul wala aduh tak nipat mas lu kedua tepoknya oke mas bro kita langsung lanjut trip yang kedua ini lanjut trip pertama kita tadi berada di atas sana sekarang kita tadi jadi bareng orang empang ini bareng orang empang ya tadi kita disana ini juga lemes ini yang punya kolam ini mas bro udah lemes ke panasan ini yang pulang kolam mas bro eh awas pening kepala dia bro kolam oke mas bro kita lanjut ayo gas turun 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 oke mas bro kita langsung gas lagi trip yang kedua pertama nanti kita hasilnya bakal sepilkan oke mas bro ini juga mulai turun ya itu Lord Kartolo Mas Gurian sama holif nah itu cukup panjang di sana dia malah kerjauhan jadi nari yang di atas katanya kita masuk kita lanjut keseruan hari ini masih berlanjut mas bro tuh 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 Lord Kauk Teging Kartolo di sini juga rame ya kita udah bisa yang nampak kita udah boleh nyari mas bro saatnya kita seru-seruan ini ikannya masih banyak ini ikannya masih banyak ini cuacanya dia panas si Pol orang umum panas mas bro benak jikur jangan ya mas bro anyes mungkin ini nanggung ini dia mas bro tapi gak apa banget tetap semangat lanjut terus nah itu Jogi Toban udah bergabung mas bro nah itu itu sebelah mas bulan itu Jogi Toban dia udah turun pokok ya dia udah turun lantas Lord of the King ini panggah setreka ya mas bro mantap terus pokok ya mas bro oke mas bro ikannya nampaknya udah mulai berkurang ya udah habis sama ya ketanah empang ini besi udah terpisah mas bro kolam sebesar ini kira-kira berapa ton kalau panen mas bro satu hektare mungkin aja berapa ton oke mas bro ini dia hasil kita mas bro gogong tadi di kolam di kering ini hasil saya oke kita mau bersih-bersih dulu mas bro ya bersih-bersih jangan bandingkan banyak mantap mantap pokoknya bro berkata-kata hari ini tidak bisa berkata-kata bro karena sangat bahagia kalau lu menggunakan jurus musang bro mantap sekali mas bro hasilnya ini dapat gak tau sih berapa kilo mungkin jelas ada puluhan kilo total semua gogitopan dapetnya paling banyak mas bro di jadikan satu di jadikan satu ke depan oke mas bro oke mas bro terima kasih sudah menyaksikan teksi pergobohan hari ini alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa mantap sisa ikan tapi gak seperti sisa kalau disini mas bro banyak sekali hasilnya terima kasih kita langsung lanjut ulang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam suatu api walau sekuat mantap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax